Dan waktu G30S, kita lupa kunci pintu depan ini, makanya waktu itu langsung bisa masuk ke dalam. Saya Eka Trisni Edianti, saya ini adalah cucu pertama dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, anak dari Ibu Henrianti Sahara Nasution. Dan waktu G30S, kita lupa kunci pintu depan ini, makanya waktu itu langsung bisa masuk ke dalam. Langsung ke ruang kerjanya opa, tapi tadinya tuh gak begini ya, tadinya tuh semuanya buku, full buku. Dan ruang kerja opa tuh mojok disitu. Ini adalah buku-buku karangan opa sih, yang gak ada sekitar perang kemerdekaan ya, ini dia. Ini lebih ke buku-buku semua, semua ini buku banyak tulisan tangan opa, nanti ada juga di mana? Ada juga di perusahaan, opa itu hidupnya waktu itu ya memang udah nulis, nulis, nulis terus gitu ya. Berarti lumayan, cukup banyak memkoleksi buku, Bu. Oh, sangat banyak. Waktu itu buku yang di taro di Mabesat ya, di Cilangkap, di mana? Mabes TNI ya, oke. Itu ada 13.000 buku yang disumbangkan, buku-buku opa, saat opa hidup ya. Sebenarnya akhirnya meja kerja opa tuh cuman kecil banget disini. Ini kayaknya enggak ya, gak dipakai ini sih waktu itu. Karena ini semua rak buku semua. Ini adalah ruangan khusus untuk tamu-tamu VIP kalau yang ruangan kuning ini. Jadi kalau ada tamu negara atau tamu-tamu penting itu adanya di sini. Di ruang kuning ini. Oh kalau keluarga ngumpul di kamar? Ruang makan itu wajib. Setiap makan siang sama makan malam itu kita wajib untuk makan bersama. Ya kan Oma kan ada ibunya orang Belanda. Jadi kita masih ada didikannya, didikan Belanda gitu. Tapi kalau ngumpul kita ada ruangan ini nih, ruangan kamar opa. Siis Like. Cakra birawa Cakra Ini memang seperti ini Dan ini kan udah lihat belum sih Ini kan betul-betul memang Waktu itu opa tinggal Kita tinggal disini ya begini Dengan pintu yang seperti ini dan tidak dirubah sama sekali Itu bekas Bekas sama kan Iya Dan ini memang betul-betul seperti ini Ini waktu museum mau jadi kan memang oma yang Ikut bantu untuk Lata-lata ini semua Jadi tinggal Dengan kenangan seperti ini Selama puluhan tahun loh Opa, oma Ini Berarti itulah yang namanya Kita belajar ikhlas, mengikhlaskan Biasanya opa tuh Tiduran disini Oma tuh duduk disini Kita berempat ya duduk aja Pokoknya ngobrol kayak apa gitu ya Kita tuh disini Nanti satu di empat tidur Jadi kalau luang ngumpul mau Ngerumpis sama opa Oma gitu ya Saya dan Ali Ade berempat Ya disini Ketika peristiwa itu Cakabirawa langsung masuk ke kamarnya Enggak sampai masuk ya Tapi Apa namanya Kan karena oma udah tau Oma mesti ngapain Jadi waktu Cakabirawa ini Apa Membuk Membuk Itu Sama oma kan langsung diputup pintunya Tapi ya itu Tapi oma kan sempat kena disini Karena itu tuh semuanya Ya untungnya jati Kalau enggak selesai Ketika itu dateng ke opa Opa di dalam sini kan Iya sama adik Irma Sama tanda adik Opa lari ke belakang sini Opa lari sampai ke sana Itulah ya Bagusnya rumah Belanda tuh Dipikirkan Arsiteknya sampai seperti itu Jadi setiap kamar Setiap ruangan Itu dari kamar opa kan ada pintu Semua connecting Connecting Jadi ya Itu juga keuntungannya aman ya Gitu Ini foto aku sama opa Sama adik-adik Ini ya itu dia Ini dia Ini opa Ini kita diancol Saya dan Marisan Marina Vita Kita berempat Opa lari kesini Ini kan kamar ya Terus opa lari ke belakang Sini Sini Kesini Naik ke atas situ Terus ngumpet di kedutaan Irak Sebenernya kan ada yang lihat Di depan satu PKI Ada yang lihat opa Ada di situ Udah sempat ketembak Kakinya Terus opa jatuh Tapi waktu itu karena ada Apa fluid ya Untuk Sudah selesai Jadi mereka semua Terus pergi Yang diambil Pertanyaan dia Cepat Pergi Jangan bergerak Letakkan senjata Mana Nasetion Saya Nasetion Tawar Nurdin telah tertangkap Bawa ke mobil Siap Ini ruang makan keluarga Dimana semuanya Dari dulu ya Memang makannya disini Baru sama-sama lah Disini semuanya Artinya ruangan ini Cukup intim buat Keluarga besar Bagaimana? Iya betul Iya Karena kita kan memang Makan siang Makan malam terutama ya Kalau kita sekolah Dulu kuliah Kan pulang sore ya Jadi makan malam Sehingga jam 7 Kita harus duduk sama-sama Disini Sama opa Opa disini Oma Papa Mama Kita Berempat Terus dulu kan ada juga Om-om yang tinggal disini Sama-sama Buka puasa Kita pasti makan disini Berbagi cerita Ngobrol Iya betul Iya Iya Jadi memang Itu waktunya kita untuk Ketemu Saling sama-sama Ketemu Jadi Gak ada rahasia Kita sama semuanya Dari dulu gak ada rahasia ya Gitu Maksudnya Sampai Dulu kita lagi naksir siapa Naksir siapa Ceritanya disini Dan kalau misalnya ada Orang itu dateng Saya cuma bilang Jangan bilang-bilang Gitu Belaga gak tau ya Karena kita memang curhatnya Sama opa Sama oma Sama bisa curhat apapun Curhat Mau kita lagi naksir siapa Kita lagi Lagi bagaimana Lagi ada masalah Sama temen Kita Saling tukar pikiran Semua disini Sedekat itu Sedekat Di Kama Itu jadi Adeknya opa Opumardiyah Karena waktu itu kan Sudah sangat panik ya Terus Oma titip Suruh ambil opumardiyah Harusnya opumardiyah itu Di dalam situ Tante adek diambil Terus Digendong Terus keluar dari Opumardiyah Salah harusnya ke belakang Jadi Enggak Masih di depan situ Jadi pas dibuka Disangka opa Jadi langsung diberondong Gitu Ini patung ini Bener Ketika itu kayak begini Betul Iya Peristiwanya betul Begini Oma gendong tante adek Berdarah-darah Seperti ini Dan oma Bener-bener langsung Ngadepin Ini pak Silahkan Biar semua Oma itu Emang orang yang Gada takutnya Jadi oma bawa Tante adek Oma ngobrol Beneran sendiri Artinya Rumah ini Musium ini Penuh dengan kenangan Sangat Saya dari lahir Sampai saya menikah Semua kan saya disini Itu Ya semua kenangan Disinilah adanya Ya kalau kangen Jadi datang kesini Cuman akan lebih baik Kalau ini jadikan museum Kan jadi semua orang tahu Kau ompir bisa baca surat Dalam gelap Kau ompir berdoa ya Enggak Biar lagi baca surat Dari Medan Pasti Kok baca surat Kok kayak berdoa Tunggu